Gue makin ngerasa gak ada kesempatan lagi Buat Putri masuk ke hatinya pangeran Put, saran gue sih Kalo pangeran yang bakul Oke oke oke, kalo gitu gue semangat lagi jadi Orel Gitu dong, gue harus semangat Jangan jelas kalo lo semangat Kita juga bakal semangat buat bantuin lo, ya gak? Betul Fens ya, kalian emang sahabat-sahabat terbaik gue Sama-sama Put Lo siap-siap gitu, gue jadi Orel Mobil udah semangat Nanti gue akan ada surprise buat lo Hah? Surprise apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel Semoga di akhir tahun 2020 ini Kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT Sehingga kita melaksanakan aktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya membagikan tentang sinopsis Sinetron putri untuk pangeran Yang akan tayang pada malam hari ini 31 Desember 2020 Yang telah ditulis di sisnettv.com Sinopsis putri untuk pangeran Kamis 31 Desember 2020 Pangeran mengejar Aurel Dia merasa kalau Aurel masuk toilet Pangeran mau masuk Namun tiba-tiba Pak Regar datang Dia memanggil pangeran Dan kasih tahu kalau Aurel naik pakai lift Pangeran langsung lari mengejar Aurel Pak Regar lalu kasih tahu putri Citra dan dindah kalau sudah aman Aurel lalu ganti pakaian Dia berubah jadi putri kembali Putri menemui pangeran Pangeran kesal ada putri Putri katain kalau pangeran ditolak Aurel Bahkan dia mengatakan kalau semesta Tidak mendukung pangeran dan Aurel Putri malah bilang kalau pangeran hanya untuk putri Pangeran mengatakan kalau cewek halu ini gila Mel masih curiga kalau putri dan Aurel itu sama Dia lalu masuk toilet Mel kaget ada citra Dinda dan Aurel Mel tanya kenapa Aurel bersama mereka berdua Mel beralasan kalau mereka berdua orang yang diundang di partinya Beda dengan Mel Putri lalu mengatakan toiletnya jadi bau Dia mengajak citra dan dindah untuk pergi Mel dalam hati dia semakin curiga Karena putri sahabatnya citra dan dindah dan sekarang Aurel bersama mereka berdua Di tempat lain Pak Raymond marah Kemel Bunawang mencoba menenangkan Pak Raymond masih kesal karena putri begitu pasti gara-gara Mel Pak Raymond minta maaf sudah salah mendidik Mel Bunawang dalam hati takut kalau Pak Raymond keras ke Mel Putri juga yang dapat masalah Mel melihat putri aneh karena melihat putri pakai soft lens Putri dalam hati gawat dia bisa ketahuan Di sisi lain citra dan dindah melihat putri Dia merasa kalau putri dalam bahaya ini Mel terus mendesak putri karena dia curiga Aurel dan putri orang yang sama Itulah sinopsis tentang sinetron putri untuk pangeran yang akan tayang pada hari Kamis 31 Desember 2020 Selamat merayakan tahun baru dan tetap jaga protokol kesehatan Jaga jarak pakai masker dan cuci tangan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 Terima kasih itu yang bisa saya ambilkan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh